Karena ada orang bermaksiat kepada Allah meninggalkan perintah, menerobos larangan, alasannya takdir, gak bisa. Gak bisa, gak boleh. Orang kalau misalnya meninggalkan perintah, atau kemudian melakukan larangan, tapi alasannya kan sudah ditakdirkan, colok aja matanya. Kalau dia menghindar, kita tanya, kenapa kamu menghindar? Kan sudah ditakdirkan, enggak, kamu pengen untuk menghindar. Kamu bisa mampu untuk menghindar, karena saya begini matamu. Serangan saya kamu bisa hindari. Kamu yang mau, kamu yang ingin. Bahkan ketika kita lakukan tanpa ngomong pun, refleks dia akan menghindar. Kalau diem, bodoh dia. Apalagi kita ngomong. Eh, saya mau pukul kepalamu. Saya pernah lakukan ini. Saya pernah lakukan ini persis. Dan saya menggunakan kata-kata pakai waktut, pakai palu. Dan yang bertanya itu orangnya besar. Dia bertanya, tapi pertanyaannya menunjukkan akan, gimana? Begaitan dengan takdir. Semuanya sudah lalu takdirkan. Termasuk begitu juga berarti kemaksiatan. Jadi ketika saya meninggalkan kewajiban, saya melakukan kemaksiatan takdir. Oke, Pak. Saya waktu itu duduk, dia rada berdiri. Setelah saya penghasiatan. Lesehan waktu itu. Pak, ini kalau saya pegang palu, Pak, ya. Ini saya pegang palu. Saya ngomong, saya mau keput. Saya mau pukul kepala Bapak pakai palu ini. Bapak diem atau Bapak nanti menghindar? Saya belum pukul ini. Kalau saya kini kan Bapak diem atau Bapak menghindar? Ya, menghindarlah. Ya, iya. Saya ngomong, Anda pasti menghindar. Saya nggak ngomong pun Anda akan nangkis mungkin. Karena Anda mau Anda mampu untuk menghindari serangan saya. Dalam perkara seperti itu, Anda bisa beralasan. Kenapa kemudian berkait dengan perintah Allah dan juga larangannya Anda pakai takdir? No. Anda memilih. Karena Anda tidak tahu yang ditentukan. Betapa banyak kemudian rencana yang kita bikin. Nggak terjadi, kan? Ya. Tapi kita menatanya, kan? Kita menapaki jalannya, kan? Ini kalau ada orang-orang kayak gini, ya. Ketika bermeninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan alasannya takdir, tak taunya begitu sakit ke dokter, begitu sakit minum obat, ini paradoksi. Anda berarti mencari kesembuhan, kan? Anda mau, Anda pengen untuk sembuh. Makanya Anda konsultasi ke dokter, makanya Anda kemudian ketika digesai obat, minum obatnya, padahal obatnya sangat pahit. Anda nggak suka. Dan Anda dilarang dari makanan ini, makanan itu, minuman ini, minuman itu, yang Anda semuanya suka. Bapak nggak boleh minum kepecina cincol dulu, ya. Waduh, nggak boleh. Bapak nggak boleh minum taiti dulu, ya. Waduh, nggak boleh. Bapak nggak boleh minum bobar dulu, ya. Waduh, nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Karena kita lagi sakit. Apakah Anda tak hati? Anda tak hati, kok. Minum obat yang nggak enak, Anda nggak suka. Meninggalkan makanan yang enak-enak, Anda suka. Lah, Anda lakukan semuanya. Demi kesembuhan, kan? Anda mencari sebab berarti. Meninggalkan makanan yang enak-enak.